Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sahabat di channel Sarung Kotak Jangan lupa like dan subscribe ya channel Sarung Kotak Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ulama internasional yang berasal dari Indonesia Mereka adalah Sehnawawi Al Bantani, Seh Ahmad Dhaqatib Al Minangkabawi, Seh Mahfud At-Turmusi, Seh Ihsan Al Jampasi, dan Seh Yasin Al Fadani Pertama, Sehnawawi Al Bantani Sehnawawi Al Bantani adalah penulis kitab kuning asal Indonesia yang paling terkenal diantara Musonip lainnya Ini tidak lain karena karya-karyanya yang terus dipelajari para santri hingga saat ini Sehnawawi Al Bantani tidak hanya menulis kitab-kitab besar, namun juga kitab-kitab kecil yang dipelajari para santri tingkat dasar Tahun 1230 Hijriah adalah tahun yang bersejarah bagi pasangan Kiai Umar dan Nyai Jubaida Yang hidup di desa Tanara, kecamatan Tirta Yasa, Banten Pada tahun itu, lahir putra sulung mereka yang kelak mengharumkan nama keluarga Wilayah Banten, Pulau Jawa, dan Indonesia pada umumnya Putra Kiai Umar ini diberi nama Muhammad Nawawi Mengapa diberi nama demikian awalan Muhammad? Karena Kiai Umar mengikuti anjura nabi agar bayi laki-laki diberi nama Muhammad Lalu, mengapa ditambahkan kata Nawawi? Ternyata, Kiai Umar sangat mengagumi Imam Nawawi Yaitu, seorang ulama asal Nawawi Damaskus yang bernama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Sarab bin Biri bin Hasan bin Hussein Muhyiddin al-Nawawi al-Dimaski al-Safi'i Dia adalah seorang ulama besar bermadhab-safi'i yang sangat produktif dengan karyanya yang tebal berjelid-jelid Seperti Al-Majmu' dan Sarah Sohih Al-Muslim Martin Pan Bruynesen, seorang antropolog asal Belanda menginformasikan bahwa Sehnawi Al-Bantani adalah ulama asal Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram Hal itu merupakan sebagai bentuk pengakuan atas kealiman musonib asal Banten Indonesia ini Ada sekitar 200 orang yang hadir setiap kali Sehnawi Al-Bantani mengajar di Masjidil Haram Ketika itu, Masjidil Haram menjadi satu-satunya tempat belajar favorit Semacam kampus favorit dalam istilah sekarang, di Tanah Suci Mekah Yang menjadi murid Sehnawi Al-Bantani tidak hanya orang Indonesia Namun, para pelajar dari berbagai negara Yang kedua adalah Seh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Minangkabaw, selain Aceh, adalah wilayah di Sumatera yang banyak melahirkan ulama Banyak ulama besar berasal dari Minangkabaw Di antara mereka adalah Seh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi Beliau adalah salah satu ulama besar asal Indonesia yang mendapat kehormatan mengajar di Masjidil Haram Banyak tokoh di Indonesia, yang baik dari kalangan muslim tradisionalis maupun modernis yang menjadi muridnya Misalnya, Hadratu Seh Hasim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah Seh Ahmad Khotib adalah putra pasangan Abdul Latif dan Limbak Urai Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran Seh Ahmad Khotib Ada yang mengatakan tahun 1852 Ada yang mengatakan tahun 1855 Ada yang mengatakan tahun 1860 Masahi Perbedaan pendapat ini adalah sesuatu yang wajar Karena para peneliti hanya memperkirakan kapan kira-kira tokoh besar ini lahir Karena pada saat itu belum dikenal catatan kelahiran Atau yang sekarang dikenal sebagai akte Ada yang mengatakan bahwa keberanian adalah faktor yang sangat menentukan untuk meraih keberhasilan Begitu juga dengan Seh Ahmad Khotib al-Minangkabawi Karena keberaniannya, ulama besar kelahiran Minangkabawi ini akhirnya diangkat sebagai pengajar di Masjidil Haram Konon, suatu ketika, penguasa Mekah, Sarib Aun Al-Rupiq menjadi imam sholat Dan Seh Ahmad Khotib menjadi salah satu ma'umnya Ketika menjadi imam, Sarib Aun Al-Rupiq melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran Dan Seh Ahmad Khotib adalah satu-satunya orang yang berani mengingatkannya Yang ketiga adalah Seh Mahfud At-Turmusi Termas adalah sebuah kampung di wilayah Pacitan Sebuah kabupaten di Jawa Timur yang terletak paling selatan di Pulau Jawa Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa dari kampung kecil tersebut Lahir seorang ulama berkaliber internasional Beliau adalah Seh Mahfud At-Turmusi Kata At-Turmusi artinya berasal dari Termas Seh Mahfud At-Turmusi dilahirkan pada tahun 1285 Hijriah Seh Mahfud At-Turmusi memiliki nama asli Muhammad Mahfud Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Muhammad Mahfud At-Turmusi Bin Abdullah bin Abdul Manan bin Demang di Pomonggolo Seh Mahfud kecil belajar kepada ayahnya sendiri Kyai Abdullah yang menjadi pengasuh pesantren Termas Dia lahir ketika pesantren ini telah berusia 12 tahun Seh Mahfud lahir pada tahun 1842 Masehi Dan pesantren Termas didirikan pada tahun 1830 Masehi Ia juga pernah belajar kepada kakeknya Kyai Abdullah Manan atau Mas Bagus Sudarso Ketika sedang belajar di Tanah Suci Mekah Seh Mahfud dan Muhammadin Yati mendengar kabar duka Bahwa ayah mereka meninggal dunia Maka salah satu diantara mereka harus pulang Untuk melanjutkan perjuangan ayahnya Menjadi pengasuh pesantren Termas Biasanya anak tertua yang meneruskan perjuangan sang ayah Namun karena Seh Mahfud telah bercita-cita bulat Ingin menetap di Tanah Suci hingga akhir hayat Maka Muhammadin Yati yang disuruh untuk pulang ke Termas Pacitan Jawa Timur Guna meneruskan perjuangan ayahnya Maka adik Seh Mahfud ini Kelak dikenal sebagai Kyai Haji Muhammadin Yati Meskipun Seh Mahfud tidak pulang ke Termas Indonesia Tidak berarti tokoh ini tidak mempunyai peran dan jasa kepada tanah kelahirannya Ketika itu Seh Mahfud termasuk diantara ulama asal Indonesia Yang diperbolehkan mengajar di Masjidil Haram Dan kealimannya telah diakui dunia internasional Sebagai ulama yang sangat mempunyai ilmu yang sangat tinggi Yang keempat adalah Seh Ishan Al-Jampasi Seh Ishan sedikit berbeda dengan para ulama internasional yang lainnya Yaitu Seh Ishan Al-Jampasi tidak tinggal di Mekah Tapi di Kediri Jawa Timur Indonesia Meskipun begitu Itu tidak menghalangi karyanya diterbitkan oleh sejumlah penerbit dari Timur Tengah Dengan karyanya Kitab Sirujutul Ibin Menjadi bacaan wajib bagi para mahasiswa Universitas Al-Ajar Kaira Mesir Yang ingin mendalami pemikiran Tasawuf Imam Gojali Bakri, Bahri atau Bahrul Ulum Itulah nama kecil Seh Ishan Bakri lahir pada tahun 1901 Masahi Dari pasangan Kayi Haji Muhammad Dahlan dan Nyai Atimah Di Jampes, Seh Ishan Al-Jampasi tinggal di lingkungan pondok pesantren Namun ini tidak menghalanginya dalam bergaul dengan siapapun Seh Ishan Al-Jampasi mempunyai teman yang banyak Dengan latar belakang yang berbeda-beda Yang kelima adalah Seh Yassin Al-Padani Seh Yassin Bin Isa Al-Padani sebenarnya lahir di Mekah Bukan di Indonesia Namun beliau adalah ulama besar di Tanah Suci yang berasal dari Indonesia Nisbat di belakang namanya Al-Fadani Menunjukkan bahwa nenek moyangnya berasal dari Padang, Sumatera Barat, Indonesia Banyak ulama di Tanah Air ketika sedang menoneikan ibadah haji atau umroh Akan menyempatkan diri untuk sawan kepada Seh Yassin Al-Padani Tokoh ini pun pernah datang ke Indonesia Tepatnya ke sejumlah pesantren Untuk menemui para kiai dan memberi ijajah sanat sejumlah kitab Yang selama ini menjadi pedoman Ahli Sunnah Wal-Jamar Terima kasih sudah menonton sahabat-sahabat Jangan lupa like dan subscribe ya channel Sarung Kotak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!